Selamat sore. Fenomenologi si gaya sentral itu didefinisikan. Jadi setidaknya harus ada dua. Harus ada dua buah partikel yang terlibat di sini. Dan salah satu partikel itu menyebabkan gaya pada benda yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya. Kemudian kita melakukan penyederhanaan sehingga kita nanti akan melakukan pengamatan bukan di titik luar sistem, tapi kita berada di posisi di mana gaya itu berasal. Jadi kalau saya review dulu sedikit, kalau di review dulu sedikit pembahasan kita kemarin, ini saya stop share dulu. Saya share yang kemarin, itu kita lihat bahwa dia, apa namanya, apa namanya, kita nanti akan mengubah pengamatan kita yang tadinya itu di luar sistem menjadi bagian dari sistem, tapi yang kita amati itu adalah yang masa yang bergeraknya itu. sehingga pengamatan kita berada di posisi sebuah benda yang mengakibatkan gaya pada M2, sehingga nanti benda yang kita amati nanti geraknya itu kita sebut dia sebagai benda M, karena di sini kita nanti bahkan banyak menggunakan M, walaupun sebetulnya dia bisa berubah menjadi muatan misalnya, berubah menjadi muatan dan lain sebagainya, kalau misalnya kita menganggap bahwa gaya nanti yang mempengaruhi si benda ini misalnya elektrostatik misalnya, tapi karena kita nanti akan lebih banyak berkutat dengan biaya gravitasi dan jenisnya yang mekanik-mekanik, maka kita anggap bahwa si benda yang nanti akan melakukan gerak itu adalah benda M kecil ini, di mana posisi kita itu adalah di posisi masa yang lain, atau M besar, atau M1 yang mengakibatkan gaya pada M2, pada masa kecil, sehingga nanti persamaan geraknya adalah persamaan gerak dari M1 yang diakibatkan oleh gaya dari M besar ini, makanya dia disebut sebagai gaya sentral, karena diambil bahwa si gaya penyebab gerak ini berada di posisi tengah-tengah, berada di sentral tempat di mana kita melakukan pengumuman mata, seperti itu. Nah, kemudian waktu kuliah kemarin juga sudah disebutkan bahwa syarat untuk gaya sentral ini, itu dia harus bersifat konservatif, gayanya ini mengakibatkan kekekalan energi mekanik, dan tidak menghasilkan torsi alias momentum sudutnya, ini sama dengan 0. Eh, sorry, momentum sudutnya adalah sama dengan konstat. Jadi ini torsinya, ini torsinya, sebentar. Ini torsinya, sedangkan yang ini adalah momentum sudutnya. Nah, sehingga dengan syarat seperti ini, dia akan menghasilkan konsekuensi, gitu ya, akan menghasilkan konsekuensi, di mana nanti gerak benda akan dipengaruhi oleh yang namanya fungsi energi potensial. Fungsi energi potensial, yang di mana kita nanti akan belajar bahwa tidak sembarang fungsi energi potensial, tapi nanti kita akan sebut dia sebagai fungsi energi potensial efektif. Efektif di sini karena dia nanti akan ada pengaruh dari momentum sudut. Akan ada pengaruh dari momentum sudut, seperti yang telah dijelaskan pada video, di video materi. Nah, seharusnya bagi rekan-rekan di sini yang ikut kuliah, ini sudah melihat video materi yang disajikan, supaya tidak terlalu los pada saat mengikuti ini. Nah, untuk mengetahui, apakah gaya yang menyebabkan gerak ini konservatif atau tidak, di kuliah kemarin sudah dijelaskan, mungkin oleh Buna ini juga sudah diperkenalkan, cara untuk menginvestigasinya atau untuk meneriksanya, yaitu kita lakukan operasi curl. Pada gaya tersebut, dia harus sama dengan nol. Dan satu lagi adalah, apabila kita lakukan operasi rotasi gaya tersebut dengan jarak, dengan R atau jari-jari dari fungsi posisi dari si partikel tersebut, maka harusnya operasinya menghasilkan nol. Karena, sekali lagi, untuk perumusan gaya sentral ini, harus memenuhi satu sifat konservasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang mempengaruhi ini, dalam lintasan tertutup, dia akan menghasilkan sama dengan nol, atau dalam arti secara matematik, curl-nya sama dengan nol, dan kalau dirotasikan dengan R, dia akan menghasilkan nol. Nah, gaya yang akan kita tinjau nanti macam-macam. Memang yang utamanya adalah gaya gravitasi, tapi nanti akan ada beberapa contoh dari gaya kulom, misalnya yang berkaitan dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik atau efek ini ya? Atau ini, bukan efek fotolistrik, tapi itu. Percobaan kompeten, maaf. Percobaan kompeten yang berkaitan dengan tumbukan, tumbukan elektron, eh, hamburan kompeten itu kalau nggak salah, apa sih? Foton dengan ini ya, foton dengan partikel, foton dengan partikel, itu nanti akan menghasilkan lintasan berupa parabola gitu ya. Eh, sorry. Namanya lintasan berupa hiperbola, itu juga merupakan bagian dari gaya sentral. namun tidak terlepas juga gaya-gaya yang lain. Makanya pada kesempatan yang lalu, terakhir kita mencoba untuk meninjau apakah hukum hoax atau gaya pegas, atau gaya yang linir seperti ini, terhadap jarak, ini sifatnya konservatif atau nggak. Sifatnya konservatif atau nggak. Nah, belum diperiksa apakah torsinya juga demikian. Kalau misalnya torsinya yang dihasilkan oleh gaya hoax, itu juga menghasilkan nol, maka seharusnya gaya elastisitas ini, hukum hoax atau gaya pegas itu bisa kita gunakan juga gitu. Sebagai gaya yang nanti akan menghasilkan gerak gaya sentral. Seperti itu. Ada yang sudah mencoba? Membuktikan ini? Bahwa torsinya sama dengan nol atau belum? Sudah ada yang mencoba, jadi R-nya yang ini. R-nya yang ini. Kemudian F-nya kan yang ini. F-nya yang ini, R-nya yang ini. Jadi kalau R cross F sama dengan nol, di mana ini juga merupakan torsi, maka gaya hoax ini bisa kita masukkan ke dalam salah-salah contoh gaya yang akan menghasilkan gerak gaya sentral. Ada yang sudah mencoba? Untuk membuktikan ini? Sudah, Pak. Sudah. Apakah rotasinya nol? Eh, apakah torsinya sama dengan nol atau tidak? Iya, Pak. Sama dengan nol. Rotasinya nol, ya? Nah, berarti. Jadi, gaya yang nanti akan kita tinjau di sini, nggak cuma ini aja nih. Kalau di buku Atam P-Aria memang, kalau di, apa namanya, di buku Atam P-Aria memang hanya disebutkan gaya gravitasi, pulung, van der Waals, gaya ikat atom, dan gaya nuklir Yukawa. Yang bentuknya seperti ini. Tapi, kita juga punya gaya-gaya yang lain, yang sebenarnya kita udah belajar. Seperti gaya, apa namanya, hukum hoax, dan lain sebagainya. Yang ternyata juga bisa kita terapkan dalam pembahasan tentang gaya sentral ini. Sehingga mungkin nanti contohnya tidak lagi melulu tentang, sehingga nanti di aplikasinya, itu tidak melulu tentang orbit. Planet mengintari bintang, maupun elektron mengelini inti atom. Karena ada beberapa fenomena tertentu yang dimana si partikel yang kita tinjau itu ternyata dikendalikan oleh hukum hoax, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula nanti pada saat ujian. Pada saat ujian, yang pernah saya sampaikan di kuliah kemarin, adalah contoh soal, atau yang nanti akan Anda minta untuk ini, cari persamaan geraknya, atau mungkin di kuis, atau mungkin juga di kuis, itu misalnya Anda diberikan sebuah persamaan gaya yang bentuknya mungkin kurang, ini, tidak familiar, gitu ya. Tapi mungkin ada di alam. Seperti itu, misalnya, F sama dengan, minus K, R, pangkat setengah. gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kalau diberikan seperti ini, kita tinjau, kalau misalnya kita diminta untuk, ini, melihat bagaimana persamaan geraknya, kan sebetulnya M, dikalikan A, sama dengan F, gitu ya. M, sama dengan D kuadrat R, DT kuadrat, sama dengan F, sebagai fungsi R, gitu ya. Kemudian, kita masukkan nanti si ininya, masa, dikalikan D kuadrat R, DT kuadrat, sama dengan, minus K, R, pangkat setengah. Nah, berapa, ininya kan, fungsi posisinya, sebagai fungsi waktu, atau, ini kan, seperti yang saya sudah simpung kemarin. Nah, di kuis atau di, ujian mungkin nanti akan diberikan seperti ini, atau fungsinya, seperti ini misalnya. Fungsinya misalnya, K eksponensial, minus, minus, alpha R, gitu ya, dimana, K, dan alpha, ini misalnya konstan. Atau, fungsi yang lain, misalnya, F sama dengan, K, dibagi, R pangkat 3, misalnya. Atau, F, sama dengan, K, R kuadrat, di tang, K1, gitu ya. K2, R, ditambah K3, misalnya. Nanti Anda diminta untuk, menguraikan, atau menyelesaikan, fungsi posisinya, gitu, fungsi posisinya, dari, benda tersebut. Nah, tentu saja, cek dulu, apakah dia ini, konservatif. Dan, torsinya 0. Sebab, kalau ada, sebab, kalau misalnya, torsinya itu tidak 0, dan dia bukan konservatif, artinya, bukan berarti, dia tidak bisa diselesaikan, bukan. Tapi, cara penyelesaiannya, tidak menggunakan, metode yang akan kita bahas, di, tiga pekan ini. Tiga pekan ini. untuk, karena, untuk, bisa dia terselesaikan, dengan cara, yang akan kita pelajari, tiga pekan ini, dia harus memenuhi syarat ini dulu. Ya, dia harus memenuhi syarat ini dulu. Tapi, kalau dia tidak memenuhi, bukan berarti, dia tidak bisa terselesaikan. Mungkin, caranya bukan, cara ini. Ya, bukan cara, ke gaya sentral. Tidak bisa dilakukan, pendekatan gaya sentral. Atau misalnya, kalau di, apa namanya, di kenyataan di alam misalnya. Cata surya itu kan, misalnya kita meninjau, bagaimana gerak bumi terhadap matahari, gravitasi dari Saturnus, bulan, dan lain sebagainya, kan sebetulnya ada pengaruh. Gitu ya. Tapi, ya itu tadi, persoalan, yang dihadapi di alam sesungguhnya, itu kan bukan, itu body problem yang di, yang di, yang di, apa itu, disederhanakan menjadi one body problem. Gitu misalnya. Nah, itu, maka tidak bisa diselesaikan dengan, misalnya, the guy sentral ini. Gitu. Tapi, mengapa ini menjadi penting? Karena ternyata, karena jarak satu planet, dengan planet yang lainnya, mungkin lebih jauh, dibandingkan dengan jarak dia ke bintang, dan juga mungkin ukuran dari bintangnya itu sendiri, jari-jarinya sangat besar, ya. Walaupun jaraknya itu, sangat panjang, gitu ya, tapi si, gaya yang dihasilkan oleh bintang ini, sangat mendominasi. Sehingga, kontribusi dari gaya gravitasi dari planet-planet yang lain, itu sangat minimal. Hanya berpengaruh pada angka di belakang komanya saja. Oleh karena itu, mungkin dengan pemikiran seperti itu, makanya masih diperlukanlah ini, penghitungan solusi gerak, menggunakan pendekatan gaya sentral. Nah, oleh karena itu, di hari ini, kita nanti akan berupaya untuk ini, bagaimana merangkai dia menjadi persamaan ini, persamaan gerak ini, sebelum kita nanti di pekan-pekan selanjutnya, mencari solusinya. Mencari solusi dari persamaan gerak tersebut, dan bisa dilihat bahwa solusinya itu nanti akan menghasilkan, spoiler ya, ini spoiler, lintasan yang bentuknya irisan-irisan kerucut. Jadi, lintasannya itu kalau nggak bentuknya lingkaran, ellipse, hiperbola, parabola. Seperti itu. Nah, kenapa sebuah partikel dia bisa punya lintasan, ellipse, lingkaran, dan parabola dan hiperbola, ternyata dia dikontrol oleh itu tadi, syarat ini. Bahwa kontribusi dari torsi 0 nanti akan mempengaruhi itu. Di TPB, di TPB, ini saya ini dulu, flashback sedikit. Persoalan gaya sentral itu sebetulnya sudah kita pelajari. Ini flashback sebentar. Apa ya? Saya tulis di sini sebagai apa ya? Review gitu. Review. Kemudian, ini saya buang ya. Di TPB, kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan, dengan gaya sentral ini melalui contoh yang sederhana. Ini ada matahari, gitu ya. Kemudian, orbit bumi, orbit dari bumi, itu dijabarkan melalui F sama dengan MA, dimana F-nya ini adalah gaya gravitasi, G, M besar, M kecil, per R kuadrat, dimana MA-nya itu menjadi M V kuadrat per R. Begitu ya. Ini dari gaya setripetal. Oh, maaf, Pak. Ya? Oh, ininya ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan, maaf. Sebentar, sebentar, sebentar. Segeri tadi sampai mana? Nah, ini. Nah, ini. Dulu waktu di TPB, mungkin kita belajarnya seperti ini. Bahwa gaya gravitasi nanti akan menghasilkan ini, apa namanya, sentripetal. Ya, ini gaya gravitasi. Gravitasi. Kemudian nanti ini, percepatannya ini sama dengan percepatan sentripetal. Ya, sorry. Bukan gaya sentripetal, tapi ini, ini ya, mana sih? Ini, ya. Ini percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Sehingga nanti kita akan punya solusi R, gitu ya. Solusi dari ini, apa namanya, jari-jari bumi. Ya, jari-jari lintasan orbit bumi yang bentuknya lingkaran ini. Ini nanti bagaimana. Nah, ini sebetulnya R. Sorry. Ini saya koreksi sedikit. Ini juga sebetulnya R besar, nih. Dimana dari sini ke sini, ya. Dari sini ke sini, ini kan R. Seperti itu. Nah, nanti dicari berapa ininya. Persamaannya, seperti itu. Nah, kemudian, di TPB ya cukup segini aja. Cukup segini aja, karena Anda belum, apa ya, ini, apa namanya, bahan-bahan Anda untuk belajar lebih lanjut tentang orbit yang sebenarnya itu, waktu itu belum disampaikan. Baru sekarang ini Anda, gini kan, kalau di TPB itu, Anda baru paham tentang misalnya trigonometri. trigonometri. Kemudian, apa, konsep limit. Kemudian, konsep turunan. Turunan. Kemudian, konsep integral. Ya, integral. Dan juga, aplikasinya. Aplikasi. Nah, ketika lintasan ini berubah menjadi elips, ya, mohon maaf, ini elipsenya saya jadi kayak pisah, kayak gini, mohon maaf. Ini matahari. Nah, di mana ininya ini adalah R, gitu ya, di mana dia punya R yang pendek, seperti ini, R perihelion, yang ini R avelion. Ya. Nah, ini, apa namanya, apa namanya, matematikanya belum nyampe, gitu. Matematikanya belum nyampe. Baru nanti kalau kita udah belajar tentang, apa itu, persamaan diferensial biasa, ya, kemudian persama, kemudian, kemudian, apalagi, persamaan diferensial biasa, kemudian, bilangan imajiner, bilangan imajiner, Derek Taylor, Taylor, Siris, dan lain-lain, di Vismat 1, ya, maka si persoalan gaya sentral tidak lagi melulu tentang ini, tapi diperluas bahwa bentuk dari lintasannya itu nggak selalu lingkaran seperti di TPB dulu, gitu ya. Makanya kita perlu mendefinisikan ini, apa namanya, perlu mendefinisikan ulang tentang F sama dengan MA, di mana F-nya ini adalah gaya sentral yang konservatif dan, apa itu namanya, mengendam sudutnya, konstan, sehingga nanti akan kita dapatkan fungsi posisinya terhadap waktu atau fungsi posisi terhadap sudut, terhadap sudut dari ini, dari si pusatnya itu, nah, sehingga nanti di hari ini, walaupun masih pendahuluan, kita akan coba untuk memahami gaya sentral dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan gerak vertikal, menjelaskan komponen persamaan gerak, dan energi potensial efektif, dan mendeskripsikan serta menyelesaikan permasalahan gerak vertikal akibat gaya sentral menggunakan koordinat pola. Oke, pendahuluannya dari sini. Kita punya persamaan FMA, persamaan dinamik, FMA-nya tentu saja di sini dalam bentuk D kuadrat R per DT kuadrat, dengan F-nya ini berupa F fungsi R. Ya, fungsi R-nya itu yang itu tadi, yang kita anggap konservatif dan menghasilkan memintu sudut yang konservatif itu. Nah, kecepatan dari kinematika Anda sudah tahu, dia diderumuskan seperti berikut, kalau misalnya R-nya ini dalam koordinat pola, ini koordinat pola. Nah, bedanya fisika dasar satu dengan mekanika adalah Anda harus terbiasa dengan gonta-ganti koordinat. Dalam hari ini kita menggunakan koordinat polar, karena tidak lain, tidak bukan ini. Di kuliah terakhir ada pernyataan ini, ada pernyataan bahwa konsekuensi sifat torsi gaya sentral, di mana momentum sudutnya konstan, mengakibatkan R, posisi dia, apa namanya, posisi partikel M setiap saat, dengan V kecepatannya itu berada dalam satu bidang. Artinya kita bagian atas, bagian bawah tidak perlu kita perhatikan, karena si R dan V-nya ini akan selalu membentuk bidang. Oleh karena itu, persoalannya menjadi lebih sederhana, menjadi 2D. Walaupun sebetulnya, fenomenologinya 3D. Tapi karena kemudahan ini, maka geraknya bisa kita lihat dari sudut pantang 2D saja, sehingga mempermudahin. Nah inilah keistimewaannya. Karena kalau misalnya dia bukan two body problem, kalau misalnya dia bukan one body problem, kemudian ada gaya lain yang berasal dari partikel ketiga, keempat, kelima, dan enam, nah ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita harus kembali lagi ke persoalanan dinamika waktu gunanya yang kemarin. Atau penyelesaikannya tidak lagi sederhana, tetapi menggunakan misalnya dinamika lagrangian, nanti akan Anda belajar di bagian akhir dari ini. Atau harus menggunakan end body problem, dan lain sebagainya. Sehingga dia menjadi otoskop. Nah kalau misalnya di bahasan kita ini, sekali lagi, si gaya gravitasi dari matahari, atau nanti misalnya gaya elektrostatik dari inti atom tertentu, dan lain sebagainya, itu sangat kuat. Sehingga gaya-gaya yang lain bisa dibilang minimal, makanya kita nanti akan melihat ini sebagai one body problem yang berperilaku dalam satu bidang tertentu. Sehingga perumusannya menjadi perumusan menggunakan koordinat polar dua dimensi. Seperti ini. Jadi menggunakan persamaan, menggunakan kerangka koordinat polar dua dimensi. Dimana kalau dua dimensi, kita hanya mengenal, kalau dua dimensi kan kartesis berarti dia X, Y gitu ya. X, Y. Dan kalau dipolarnya berarti dia hanya berkaitan dengan sudut teta dan R, jari-jari, atau posisi terhadap sumbu pusat. Nah, sehingga kalau misalnya saya punya fungsi posisi dalam koordinat polar R, R topi, dimana ini sesungguhnya adalah sama dengan X, Y ditambah Y, J. Betul. Ini dalam koordinat kartesis, yang ini dalam koordinat polar, maka kecepatannya bisa dirumuskan seperti ini, dan percepatannya menjadi seperti ini. Percepatannya menjadi ini, kecepatannya menjadi ini. Harusnya Anda sudah terlatih nih, waktu belajar kinematika, Anda sudah berlatih menurunkan ini. Tapi mungkin kalau di kinematika dulu lebih banyak terkait dengan koordinat silinder dan bola. Oh iya, silakan. Ada Lux. yang tangan sial itu bukannya 2R dot tetadot ditambah R tetadabal dot ya, Pak. Yang mana? Tangan sial yang ini? Iya, Pak. Sebentar. harusnya bagaimana? 2R dot tetadot ditambah R tetadabal dot 2R Oh, sebentar. Oh, itu ini ya? Apa namanya koordinat bola ya? Koordinat polar, Pak. Polar? Polar 2 dimensi? Iya, Pak. Entah. Saya lihat contekan saya dulu. coba ya. Kita inikan. ini R E R sama dengan R R topi kemudian R diturunkan terhadap waktu itu dia menjadi ini kan menjadi D DT dari T begitu ya. Kemudian ya, karena kita kan melakukan ini kan ini kan sama juga dengan sorry D D, R D, T begini ditambah R D, R topi ini ya. Seperti ini kan. Nah, ini kemudian ya, nanti kita nanti akan dapatkan D, R, D, T sama dengan R dot R topi ditambah R dikalikan kalau ini ya. Ya itu adalah Teta dot ya. Teta dot dikalikan dengan Teta topi kan. Betul nggak? Sampai sini betul nggak? Iya Pak. Betul ya? Betul. Nah, kemudian T kuadrat R kuadrat ini kan berarti ya. D, R ini T itu dikalikan dengan R ini ditambah ini 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 ya ditambah ini kan D, R T, T Teta dot Teta topi ditambah R R eh, sorry ini ini ya di ini topi ditambah R ini 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 ya ini ya kemudian kemudian nanti akan kita dapatkan R double dot R topi ditambah eh ditambah ya ini ini di sedar 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 hmm mana ini kan udah ini kan udah ya ini udah ini udah ini sekarang ditambah R dot ini ini ya sehingga nanti jadi 2 ditambah ditambah eh sedar menjadi Teta double Teta double dot Teta double dot Teta topi ditambah eh Teta double dot ditambah ini apa mana tadi sorry yang terakhir itu yang ini bentar ini saya salah tulis si D ini gak ada ini oke gitu ya ini yang terakhir ini adalah eh sebentar ini menjadi negatif ini menjadi negatif R Teta dot Teta dot R topi gitu kan ya betul kan nah sehingga dia DR eh T kuadrat R DT kuadrat sama dengan double dot R Teta ditambah 2 R dot Teta dot Teta topi ditambah R Teta double dot Teta topi minus R Teta dot kuadrat R topi nah kemudian saya kelompokkan Teta kuadrat sama dengan R double dot dikurangi R Teta dot kuadrat R topi ditambah nah ini Teta topi dalam burung apa ini apa ini 2 R dot Teta dot ditambah R Teta double dot nah saya tadi tulisnya apa ini R double dot R ini kuadrat kemudian 2 R dot Teta dot ada kuadratnya oh iya bentar ah iya eh bener ya ada kuadratnya ya sebentar yang ininya yang ini ya oke yang ini ada kuadratnya ya om sepertinya yang di V sudah tepat yang di V sudah tepat yang A ya bentar yang A nya yang di Teta topi itu pak harusnya plus bukan minus oh iya harusnya eh harusnya plus ya oh iya yang harusnya plus ini harusnya plus karena tadi disini kan tadi disini ya entah R double dot R double dot minus kalau yang ini udah betul yang bawah ya yang bawah ini udah betul ya iya pak yang Teta topinya yang plus dia harus oh iya ininya plus harusnya yang ini ya yang ini nih yang ini kan ya plus ya harusnya ya iya pak oh iya makasih nah yang ini juga harusnya plus nih ya ini harusnya plus oke makasih ini pak ya kenapa sama yang 2R dot Teta nya itu harusnya Teta topi oh iya yang ini ya iya pak oh iya harusnya Teta topi ini kita enggak oh iya benar ini ini nah sama ini ya ya seperti ini jadi nanti akan menghasilkan radio dan tangin sial begitu ya nah ternyata yang nanti akan lebih banyak dipengaruhi oleh jayanya itu adalah komponen radialnya ya komponen radialnya sedangkan tangin sialnya sama dengan 0 tapi bahwa bukan berarti nanti dia tidak tidak ini bukan berarti nanti dia itu tidak menghasilkan apapun menghasilkan ya akan menghasilkan dampak sebetulnya nanti akan ada penyederhanaan ya nanti akan ada penyederhanaan terutama nanti yang komponen-komponen tentang itu komponen yang terkait tentang momentum sudut ya nanti akan masuk di sini ya akan masuk di sini nah lihat untuk komponen tangin sialnya dulu ya ini udah betul ya coba saya lihat 2R dot theta dot 2 eh mana sih tadi 2R dot theta dot ditambah R nah lihat lihat di yang tangin sial ya di komponen tangin sial ya ini nanti apa namanya berkaitan dengan yang ini momentum sudut dimana kita review dulu sedikit review momentum sudut dan torsi dimana momentum sudut itu adalah sama dengan R dikalikan dengan momentum linier kemudian L itu nanti akan sama dengan M R kuadrat theta dot jadi mirip-mirip dengan itu dulu apa namanya kalau di TPB ya kalau di TPB momentum sudut itu kan sama dengan momentum sudut L itu adalah sama dengan dulu inersia dikalikan kecepatan sudut gitu ya dimana inersia itu kita anggap dia sebagai MR kuadrat MR kuadrat dikalikan omega kan dimana omega itu sendiri merupakan M dikalikan R kuadrat turunan dari theta kan seperti itu makanya dia bentuknya seperti ini nah ini tuh konstan seperti yang disyaratkan di awal tadi karena torsinya 0 nah sehingga ya sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa ini L itu adalah sama dengan MR ini dari sini ini ada apa namanya kecepatan tangensialnya dari mana ini kecepatan linier kecepatan yang ini yang kopiang linier ini yang tangensial ini itu adalah tidak lain tidak bukan adalah R dikalikan omega gitu ya atau sama dengan R dikalikan theta dot sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa torsi sama dengan turunan DL per DT nah ini tuh nanti diturunkan ya diturunkan terhadap waktu dimana nanti akan kita dapatkan hasil nanti akan kita dapatkan hasilnya itu adalah komponen tangensialnya ini gitu ya jadi si ini F yang jadi yang ini mana ya ini komponen tangensial yang ini MR ini nanti dikalikan dengan itu dikalikan ini apa karena F sama dengan MA ya F sama dengan MA maka ketika dia dikalikan lagi dengan R ya dikalikan lagi dengan R nanti akan menghasilkan seperti ini ya jadi dari sini sama dengan NO kekal membuat sudut sehingga nanti akan kita dapatkan solusi theta terhadap waktu ya jadi dari komponen tangensial di sini ya kita nanti akan mendapatkan solusi theta terhadap waktu yang nanti akan di inputkan kepada R gitu jadi kita cari dulu jadi gini di dalam gaya sentral ini persamaan geraknya persamaan gerak yang utamanya itu adalah si R nya tapi R nya ini kan merupakan fungsi dari theta juga gitu ya nah sehingga kalau misalnya kita tahu bagaimana solusi sudut terhadap waktu nanti kita bisa masukkan ke dalam R sebagai fungsi theta sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan gerak dari si objek ini dalam bentuk theta yang tidak lain nanti tidak lain ya dia sebetulnya fungsi dari waktu juga gitu karena si theta nya ini fungsi waktu seperti itu nah dari sinilah nanti kita dapatkan solusi ini yang theta sedang nah kemudian si dari aspek kekalan energi mekanik juga ya karena itu kan salah satu properties dari gaya sentral ini selain momentum sudutnya konstan energi mekaniknya juga konstan maka kalau tadi V sudah kita rumuskan seperti ini V nya kan dari sini ini kan sama dengan V ini kan V sama dengan ini yang ini kita masukkan ke sini nanti nanti kita akan dapatkan kalau sebelumnya energi mekanik itu adalah sama dengan energi energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan dimana kecepatannya ini merupakan ini R dot kwadrat ditambah R kwadrat theta dot kwadrat karena ini ada faktor kwadrat di sini aslinya kan V nya gini V nya itu tadi kan sudah dijelaskan V nya itu adalah sama dengan R dot R dot ditambah R theta dot V ini sehingga ketika dia di kwadrat kan dia menjadi seperti ini sebetulnya sebetulnya dia ada faktor itu dia itu ada faktor apa itu namanya ada faktor oh sebentar ini kan V nya seperti ini sehingga kalau V kalau V itu adalah sama dengan R dot kwadrat ditambah ini kalau di kwadrat kan misalnya ini ke sini R dot kwadrat sama dengan R kwadrat theta dot kwadrat dari sini kan karena kalau misalnya saya punya ingat enggak kalau misalnya saya punya R sama dengan X I ditambah I J itu ya maka R sama dengan besar dari faktor ini adalah sama dengan akar dari X kwadrat tambah Y kwadrat dimana R kwadrat itu kan tidak lain tidak bukan dari X kwadrat ditambah Y kwadrat ini juga sama jadi yang ini dikwadratkan yang ini dikwadratkan sehingga dapatnya seperti itu sehingga dapatnya seperti itu nah disini kita lihat bahwa kalau sebelumnya di TPB kita hanya mengenal energi mekanik sebagai energi potensial ditambah energi kinetik nah sekarang akibat si V kwadratnya ini punya komponen radial dan tangensial maka nanti dia ada tambahan dari yang ini nah yang ini komponen yang ini ini kita dapatkan dari L momentum sudut di TPB ini dulu gak pernah disebut-sebut sekarang kita sebut di pendekatan gaya sentral ini nah sehingga nanti akan kita dapatkan energi mekanik dari sistem gaya sentral ini adalah sama dengan setengah MR dot kwadrat jadi mirip jadi E E sama dengan setengah MR ini kwadrat ditambah setengah L per MR k2 ditambah VR jadi ini identik dengan K atau energi kinetik yang dulu kita pelajari TPB setengah MV kwadrat gitu ya nah tapi ini sekarang komponen ini nanti akan menjadi yang disebut sebagai energi potensial efektif ini adalah komponen energi potensial efektif karena energi potensial yang aslinya sekarang mulai dipengaruhi sama komponen ini momentum sudut seperti itu maka ini menjadi U sama dengan nanti VR ditambah L per 2 MR kwadrat jadi itulah yang nanti akan membedakan dan faktor inilah yang nanti akan membuat si bendanya itu memiliki lintasan parabolik hiperbolik lingkaran atau elipsi karena kalau faktor L ini tidak ada si lintasannya itu nanti dia bentuknya itu kayak parabolik yang dulu itu para apa namanya gerakannya seperti itu kalau misalnya dulu di TPB pernah diperkenalkan tentang itu gaya energi potensial pegas energi potensial pegas dengan energi kinetik pegas kayak gitu jadi pada saat kerenggan kemudian berhenti maka energi kinetiknya stop tapi potensialnya besar pada saat dia ke titik setimbang energi kinetiknya maksimum tapi potensialnya nol dan seterusnya sedangkan disini faktor inilah yang nanti akan berperan apakah lintasannya itu nanti menghasilkan helips atau tidak atau lingkaran atau parabolik atau hiperbolik nah selanjutnya tadi komponen tangensial tadi tangensial sedangkan sekarang yang radial karena pada akhirnya nanti yang diminta itu adalah bagaimana mendapatkan solusi R sebagai fungsi T ini atau R sebagai fungsi teta dimana tersirat di dalam bahwa tetanya sendiri itu merupakan fungsi waktu jadi disini bagaimana cara mendapatkan solusi dari R sebetulnya jadi kalau kita tahu bagaimana si teta sebagai fungsi waktu itu nanti kita masukkan nanti dia ke sini nanti kita dapatkan ini tadi sudah disebutkan bahwa persamaan gaya sentral seperti ini dan kembali teta dot itu kita dapatkan dari yang persamaan momentum sudut yang momentum sudut sama dengan inersia dikalikan inersia dikalikan omega mR kuadrat dikalikan omega sama dengan mR kuadrat teta dot sehingga seperti ini sehingga nanti akan kita dapatkan seperti ini nanti akan dapatkan seperti ini dari sini kita nanti akan coba untuk mencari bagaimana solusi dari ini solusi dari F sebagai fungsi waktu ini dan kalau dijabarkan FR ditambah L kuadrat per MR pangkat 3 adalah sama dengan M dikalikan turunan 2 kali terhadap waktu R titik kuadrat sorry ini ada titiknya ini bahaya kalau misalnya ada residu residu ini nah nanti bisa multi interpretasi nah ini persamaan bentuk-bentuk seperti ini mungkin Anda sudah pernah disebutkan di kuliah ini adalah persamaan bentuk persamaan diferensial diferensial biasa atau ordinary differential equation ordinary differential equation dimana solusi dari R ini sebagai fungsi waktu karena dia kan bervaliasinya diturunkan terhadap waktu saja kalau misalnya dia ada X dan Y nanti dia jadi partial differential equation nah itu cara penyelesaiannya beda lagi dan kalau nggak salah divismat 1 belum disampaikan kalau ini mungkin Anda sekarang di mekanika di tahap ini diminta untuk mencamkan dulu bahwa solusi dari R ini nanti punya bentuk-bentuk spesifik atau fungsinya anti-harmonik karena sesungguhnya ini baru nanti akan disampaikan di kuliah fismat fismat itu kalau nggak salah di bab-bab akhir mau menjelang uas jadi sekarang Anda diminta dulu untuk meyakini dulu bahwa solusi R nanti itu fungsi harmonik bisa berupa cos sinus eksponensial dan lain sebagainya jadi diminta untuk meyakini dulu bahwa nanti solusinya bentuknya seperti itu karena penjelasan resminya itu baru nanti di bab-bab akhir di fismat satu makanya mekanika itu dibarengkan dengan ini dengan fismat satu karena ininya sejalan jadi Anda misalnya disini belajar dulu untuk menyelesaikan ode ini baru nanti di fismat satunya nanti kalau misalnya ode-nya macam-macam nanti bagaimana karena kalau yang gaya normal ini cukup spesifik seperti itu oke mohon maaf oke jadi kembali lagi dari fungsi gerak energi potensial dan persamaan gerak tadi disebutkan bahwa ada energi potensial efektif yang ini sehingga energi potensial efektif itu punya dua komponen yaitu potensial gaya sentral yang dia itu FR yang berkaitan dengan ini yang ini dan satu lagi adalah komponen potensial sentrifugal yang ini yang ada R-R-nya yang ini yang ini sedangkan kalau yang ini ini dari sini jadi sehingga kenapa dia bisa menjadi seperti ini karena ini kan V SF adalah sama dengan integral dari reference R-R dari L kuadrat per MR pangkat 3 DR itu kan sehingga nanti didapatkan seperti ini potensial sentrifugalnya didapatkan seperti ini sehingga sehingga nanti grafik dari energi potensial efektif bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini dimana penempatan dari energi total atau nilai dari energi total dari benda yang kita tinjau posisinya itu nanti akan menentukan apakah si lintasannya itu nanti itu tadi orbitnya lingkaran elips hiperbolik dan lain sebagainya spoilernya adalah kalau misalnya energi totalnya ternyata tepat di puncak ini atau tepat di minimum ini bersinggungan seperti itu dimana ini adalah grafik dari energi energi terhadap jarak energi terhadap jarak dimana kurva ini adalah kurva energi potensial efektif maka dapat ditentukan gerak M secara kualitatif bahwa jika EP-nya itu bersinggungan dengan minimum global dari kurva energi potensial efektif ini nanti kita akan dapatkan bahwa orbitnya itu berupa lingkaran karena dia bersinggungan di satu R saja seperti itu hanya menyinggung di suatu kurva dimana R-nya itu tunggal sedangkan kalau misalnya dia itu menyinggung di dua titik seperti ini maka partikel diizinkan untuk berbelok di dua buah R yang berbeda makanya dia ellipse ada R aphelion dan ada R perihelion atau ada R apogee dan R perigi nanti kalau berkaitan dengan satelit 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 dengan bumi itu nanti kita ini ada apogee dan perigi sedangkan kalau apa itu namanya yang berkaitan dengan matahari matahari bukan matahari tapi bintang dengan planet nanti ada istilahnya perihelion dan aphelion nah itu dari situ nah yang hiperbolik dan parabolik gimana nah itu ada lagi kriteriannya nanti diberikan bahwa nanti dia misalnya menyinggung hanya di satu titik di ini misalnya menyinggung hanya di satu titik pada kurva ini pada kurva energi potensial efektif ini kalau misalnya faktor L2 per 2 MR2 ini nggak ada maka persoalan ininya jadi kayak gini aja kayak gini jadi persoalan seperti ini yang dulu pernah kita lihat di TPB itu R ini energinya nah ini persamaan ininya apa namanya persamaan energinya persamaan energinya seperti pada kasus yang pegas itu tapi kalau di sini ada faktor ini sehingga dia muncul istilah itu apa namanya energi potensial efektif nah ini ini nanti akan kita eksplor lebih lanjut di kuliah pekan depan terkait dengan ini persamaan gerak yang nanti akan diminta itu seperti apa tapi di kuliah hari ini ini diminta dicangkan bahwa persoalan gaya sentral itu nanti akan memiliki dua buah komponen yaitu komponen sebut teta dan satu lagi adalah R yang sebetulnya nanti akan kita cari persamaan apa namanya solusi dari persamaan geraknya itu sendiri sebagai spoiler bentuknya itu nanti R nya itu nanti fungsi dari fungsi harmonik yang nanti bisa ditulis dalam sinus tertentu cosinus tertentu atau eksponensial tertentu nah kombinasi dari sinus dan cosinus itu nanti akan menentukan bentuk lintasannya dia itu elix lingkaran hiperbolek dan sebagainya seperti itu nah tapi perumusannya memang dari sini perumusannya itu dari sini bahwa si ininya apa namanya penjabarannya itu karena R dan V nya itu sebidang maka kita melakukan pendekatan koordinat polar dua dimensi tidak tiga dimensi walaupun sebetulnya fenomenanya sendiri itu mungkin tiga dimensi tapi bisa kita sederhanakan menjadi dua dimensi dan dia memiliki dua buah komponen radial dan tangensial dimana untuk menyelesaikan persamaan gerak atau persamaan dari posisi benda yang bergerak tersebut kita perlu menyelesaikan salah satu sudutnya dulu menyelesaikan persamaan dari sudutnya dulu sebagai fungsi waktu baru nanti R sebagai fungsi data ini juga sama kalau misalnya saya tulis ini dalam bentuk persamaan diferensial dalam bentuk persamaan diferensial ini tuh nanti menjadi M R nya itu kita buat konstan jadi sebetulnya kasusnya ini agak terkopel 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 jadi kalau misalnya seperti ini dua R dot teta dot ditambah R seperti ini kan sama dengan 0 maka ini persoalannya menjadi dua R dot teta dot sama dengan R teta double dot seperti ini ya ini kalau ini ditulis dalam persamaan diferensial dia menjadi dua R ini seperti ini adalah sama dengan minus sorry ini ada minus R D kita dot DT kwadrat seperti itu walaupun sebetulnya ya R ini juga sebetulnya fungsi waktu gitu tapi untuk menyelesaikan ini kita buat dia itu konstan dulu baru setelah itu kita fit ke sana ke persamaan yang radial ya setelah kita dapatkan teta nanti kita masukkan sini gitu kita masukkan ke sini nah atau kebalikannya bisa juga disini kita cari dulu solusi ini ya kita cari dulu karena disini ya karena disini kita substitusi nih kita lakukan substitusi si teta dotnya ya sedemikian rupa sehingga nanti kita dapatkan R nya dulu ya kita dapatkan R nya dulu baru dimasukkan ke tetanya seperti ini juga bisa seperti itu yang penting nanti si apa namanya persamaan gerak R dan tetanya itu bisa didefinisikan secara penuh nah nanti di pekan depan nanti ada cara untuk mempermudah yaitu menggunakan kalau disini ya ada spoiler nya juga sih yaitu ini persamaan gerak dalam U sama dengan 1 per R ini nanti akan mempermudah dalam penyelesaian dari persamaan gerak tersebut nah ini bisa kita lihat misalnya sedang stop share saya ganti dulu screen nya ya dari sini nih persamaan gerak dalam U sama dengan 1 per R dia ini bisa dilihat disini ini disini nah ini equation of motion equation of motion ya tadi kita sudah definisikan energi potensia efektif adalah energi potensial radial ditambah L kuadrat per 2 MR kuadrat dimana komponen L kuadrat per 2 MR kuadrat itu disebut sebagai energi potensial centrifugal atau centrifugal potensial or centrifugal barrier kemudian nanti akan kita ini kan ya bagaimana cara nah ini di buku Atam Arya ini dijelaskan bagaimana kita mencari solusi dari Teta dan bagaimana mencari solusi nanti untuk R gitu ya bagaimana cara mencari solusi untuk R dan cara mencari solusi untuk Teta nah salah satunya adalah melalui pendekatan satu per nah nanti akan kita bahas lebih lanjut sedangkan kalau untuk yang Tetanya ini bisa dilakukan seperti ini walaupun minggu depan sebetulnya nanti akan dijelaskan bagaimana caranya tapi di buku area ini sampai ke halaman 251 ya ini bisa didapatkan seperti ini jadi dari persamaan Omega atau Teta sama dengan D Teta per DT nah itu kan sama dengan ini sama dengan momentum sudut dibagi MR kuadrat nah kalau misalnya saya misalnya saya integralkan dia maka jadi Teta nah Teta ini adalah sama dengan Teta 0 atau nilai sudut awal ditambah ini ditambah L per MR kuadrat DT nah sehingga nanti apa itu namanya nah ini kalau misalnya nah ini kalau misalnya tadi ini dalam DT T-nya misalnya kita tidak ketahui ya kalau misalnya T-nya ini tidak kita ketahui maka kita juga bisa ganti dia gitu ya kita bisa ganti dia dengan yang lain gitu ya dengan yang lain sehingga nanti Teta sebagai fungsi R nanti akan menjadi seperti ini misalnya karena apa namanya kadang-kadang kita coba ya we may state that equation ini dan equation ini are the solution of 7.38 dan 7.39 of course this solution are in terms of for constant L, E, R0 dan Teta 0 this constant can be evaluated from initial condition that is initial position and initial velocity for the motion in the plane if we want the relation of Teta R or R Teta we may proceed as follow jadi kalau misalnya kita ingin mempermudah ini apa namanya perhitungan supaya tidak ada faktor T di sini ya maka kita nanti akan lakukan seperti ini untuk Teta nya sedangkan nanti R nya akan mengikuti aproximasi satu perbut yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut sampai di sini ada pertanyaan dulu silakan karena kalau dari materinya sesungguhnya sudah selesai karena untuk pekan ini kita itu hanya ini oscilasi sebetulnya ini pengenalan terhadap energi potensial efektif karena nanti untuk oscilasinya ini sebetulnya belum nyampe baru nanti dijelaskan apa yang nanti akan menyebabkan energi total itu hanya satu titik menembu jadi gini tadi kembali lagi ke kurva yang ini sebetulnya penjelasan tentang oscilasi ini yang disebutkan di SAP itu baru nanti akan dijelaskan ketika nanti ketika nanti kita definisikan bahwa energi total itu bisa menyinggung di satu titik singgung di sini atau dia menerobos seperti ini sehingga dia memiliki dua buah air seperti itu jadi untuk pekan ini cukup sampai ke ini cukup sampai ke pendefinisian tentang energi potensial efektif seperti ini baru kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mencari air sebagai fungsi dari teta dan juga teta sebagai fungsi air seperti itu ada pertanyaan dulu sampai poin ini permisi V double aksen V double aksen oh ini yang yang ada V yang ada aksen nah ya itu ini terima kasih Nah, mungkin untuk supaya Anda itu bisa menganalisis apakah suatu gaya itu bisa diselesaikan menggunakan metode gaya sentral atau tidak, karena nanti setelah kita untuk bisa menyelesaikan ini, bersamaan gerak gaya sentral ini, dia harus memenuhi dua syarat itu kan, yang apa itu namanya konservatif dan juga torsinya itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, silakan nanti Anda berlatih menggunakan fungsi-fungsi gaya, yang macam-macam jenisnya selama dia memiliki fungsi R. Nanti bisa Anda lihat bahwa ada beberapa fungsi gaya tertentu, yang sifatnya itu memang tidak konservatif, sehingga dia tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Tapi kalau misalnya dia bisa diselesaikan dengan, misalnya dia itu ternyata memang konservatif dan tidak menghasilkan torsi, maka apapun bentuknya itu, apapun bentuk si gayanya nanti, kalau memenuhi dua syarat tersebut, seharusnya nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ini. Karena nanti ada banyak jenisnya ya, jadi bentuk ini, oh sudah dicatat? Atau mungkin rekan-rekan bisa ke Edunex ya? Sebentar. Iya Pak, sudah. Di Udunex, itu kalau mau dicatat silahkan nanti dicatat. Tapi memang di sini saya tidak ada coret-coretan ya. Di sini ya, jadi waktu kuliah aja. Maksud saya begini, memang untuk kasus gaya sentra ini memang yang akan banyak kita pelajari, karena bentuk dari ini, bentuk dari gaya ini, gaya gravitasi itu memang khusus, spesial. Dia itu spesial. Jadi F sama dengan F sama dengan minus G M besar M per R kuadrat, ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi F minus K per R kuadrat, atau bisa juga ditulis sebagai F sama dengan K per R kuadrat, atau sama dengan K R min 2. Nah, ini nanti akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi itu tadi. bentuk lintasannya itu yang wirisan kerucut itu. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya punya F sama dengan K per R, atau F sama dengan K R, yang tadi sudah kita buktikan bahwa untuk yang ini, ini hukum hukum ya. itu misalnya lintasannya nanti bisa kita selesaikan dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu loh. Tapi memang yang ini memang spesial nanti. bentuk inverse square force, inverse square low ini, ini nanti punya implikasi yang spesial, terutama yang berkaitan dengan orbit-orbit itu tadi. Tapi bukan berarti bahwa gaya yang lain itu tidak bisa diselesaikan. Bisa, tapi si bentuk lintasannya mungkin tidak gitu. bentuk lintasannya tidak khusus tulisan kerucut itu gitu. Nah, makanya di pekan satu ini, take home-nya itu adalah bagaimana Anda bisa mengidentifikasi dulu. Misalnya Anda diberikan gaya F yang acak gitu ya. Misalnya katakan salah tadi, fungsi F-nya itu adalah sama dengan K konstan dikalikan dengan fungsi eksponensial tadi. misalnya minus alpha dikalikan R misalnya. Atau misalnya minus alpha dikalikan R kuadrat. Ini kan Anda cek di mana ini R-nya. Tetap R-nya ini adalah sama dengan X, Y topi, Y, J topi ditambah Z, K topi gitu ya. Nah, ini cek. Ya, cek dulu apakah dia memenuhi ini. Dengan 0 sama ini. cross F sama dengan 0. Kalau dia memenuhi ini, maka kita bisa lanjut untuk mencari bagaimana fungsi posisinya. Seperti itu. Fungsi R secara spesifik sebagai fungsi waktu atau sebagai fungsi dari teta. Nah, karena nanti kalau di ujian biasanya gitu. Tolong uji. Atau misalnya di kuis selesai periksa apakah gaya berikut konservatif atau tidak. Atau memenuhi syarat gaya sentral. Dan lain sebagainya. Nah, itu Anda harus bisa terampil di situ. Nanti misalnya diberikan gaya yang mirip-mirip gaya Yukawa. Misalnya K1 per R kuadrat ditambah K2 per R pangkat 7 misalnya. Nah, periksa nanti. Apakah ini konservatif atau tidak. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga sesungguhnya dari pekan ini ya sebetulnya ini dulu. Sebelum nanti Anda diminta untuk mentransformasikan ke dalam bentuk U sama dengan satu per R. Kalau ini dalam bentuk U, maka ini menjadi K per U. Ini menjadi KU. Yang ini menjadi KU kuadrat. Dan lain sebagainya. Nah, makanya sebelum itu latihan dulu. Setidaknya cek dulu bahwa si gaya yang bersangkutan ini memenuhi syarat gaya konservatif dan juga menghasilkan momentum sudut yang konstan itu. Ya, seperti itu. Karena nanti persamaan geraknya akan kita sederhanakan menggunakan metode ini. Ada pertanyaan dulu sampai poin ini? Ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kan tadi kalau buat gaya sentral itu nanti geraknya bakal menyerupai diirisan kerucut ya, Pak? Ya, terutama untuk yang ini. Terutama untuk yang gayanya, bentuknya ini. Nah, kalau bentuk gayanya KR seperti gaya hook ataupun K per R seperti ini, itu nanti lintasannya belum tentu lintasannya salah satu dari empat lirisan kerucut itu. Berarti meskipun setelah kita cek hukum hook tadi itu termasuk gaya sentral, tapi lintasannya belum tentu irisan kerucut juga gitu ya, Pak? Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Karena si irisan kerucut itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya yang bentuknya seperti ini. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan adalah kalau misalnya ada sebuah gaya yang bentuknya kayak gini, F sama dengan K 1 ditambah K2 per R kuadrat, bagaimana? Apakah akan lintasan kerucut lagi? Apakah lintasannya adalah itu? Apakah lintasannya, sorry, ini bukan-bukan-bukan vektor ya, tapi F-nya. F-R-nya, ini bukan-bukan F-vektornya. Sorry, ini saya salah. Nah, apakah nanti, jadi sebetulnya ini, ini saya koreksi dulu ya. Saya koreksi dulu. Saya koreksi dulu. Sebetulnya F-nya itu secara vektor adalah sama dengan F sebagai fungsi vektor, F sebagai fungsi R dikalikan dengan F-topic. Atau di kuliah yang kemarin itu dia ditulis sebagai F, sebagai fungsi R, R-vektor dibagi R. Sehingga kalau untuk mengecek apakah dia itu konservatif atau tidak, dia seperti dalam bentuk vektor ini. Tapi, ketika dia itu didefinisikan sebagai F, sebagai fungsi R, kalau tadi saya sebutkan bahwa kalau si gayanya itu, bentuknya adalah K per R kuadrat nanti akan menghasilkan irisan kerucut. Nah, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya gaya-gaya ini mirip-mirip gaya Hoek, dia bisa menghasilkan solusi. Ada R-nya. Bisa kita selesaikan. Tapi, belum tentu dia itu lintasan kerucut. Lintasan dengan irisan kerucut. Nah, bagaimana dengan ini? Atau bagaimana kalau misalnya F sebagai fungsi R-nya, itu misalnya K1 per R ditambah K2 per R kuadrat. Apakah lintasannya kerucut juga atau bagaimana? Nah, itu. Kita perlu eksplor lebih lanjut. Tapi, untungnya dalam bab ini, dalam pembahasan tentang gaya sentral ini akan lebih banyak yang berkaitan dengan gaya yang spesial ini. Karena, ya ini tadi, umumnya untuk gerak tentang planet terhadap bintang, maupun elektron terhadap inti atom, maupun nanti elektrostatik, elektrostatik K K1 K2 per R kuadrat. Ini juga masuk dalam gaya yang bentuknya spesial seperti ini. Oh, ini seharusnya jangan K, ya. Ini biar apa ini namanya? Biar kita khusus, gitu ya. F sama dengan 1 per 4 K Epsilon 0. Jadi, ini membentuk K dengan K1 K2 seperti ini. Jadi, mau dia gravitasi, maupun elektrostatik, bentuknya itu nanti seperti ini. Gayanya adalah gaya yang inverse square low seperti ini, yang nanti akan menghasilkan diri saturnya. Nah, dan dia nanti si faktor itu ya, jangan lupa, bahwa komponen yang efektifnya lah yang nanti akan menentukan. Karena, kalau tidak ada L kuadrat per 2 MR itu, maka si rintasannya itu ya itu. Hanya-hanya parabolik saja seperti itu. Jadinya tidak akan menghasilkan rintasan-rintasan. seperti itu. Oke, menambah nanti menjawab, walaupun agak kepanjangan. Nah, makanya nanti ketika ini, ya harusnya sih sekarang, kalau Buneni mungkin, ini ya, hari ini juga, misalnya ada nih, misalnya, tolong diskusikan nih, grup 1, grup 2, sampai, berapa grup sih, lupa saya, oh, sampai 12 ya, tolong, nanti grup 1 dikasih gaya apa, tolong periksa, grup 2 dikasih apa, dan sebagainya. Cuman, saya hari ini nggak dulu, mungkin pekan depan lah ya, kita mulai itu, mulai latihan-latihan, entah itu dalam mentransformasikan satu per R menjadi U, atau itu, disuruh memeriksa, apakah gaya yang tertentu, itu nanti sifatnya konservatif atau gimana, nanti bisa. Ya, tapi untuk hari ini nggak dulu lah. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. dipertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu ya, pertemuan kita hari ini. Take home, ininya, message-nya adalah, tolong nanti, pekan depan nanti akan di-upload, atau sebetulnya, udah pernah saya upload, nggak ya, di Youtube, coba ya. Di channel Youtube saya, nggak pernah deh. Bentar ya, saya stop share dulu. Jadi buat spoiler juga, nggak, Pak. Tanya pertanyaan, apakah ada pertanyaan, nggak, Pak. Ntar, saya ke ini, Google, Youtube, di tahun-tahun yang lalu. Wah, ini ada nih sebetulnya. Nah, Anda kan udah punya SAP ya, Anda kan udah punya SAP, nanti dicocokkan aja, kira-kira, untuk pekan depan, ya, pekan depan itu, saya harus belajar apa dulu, sebelum masuk ke kelas. Walaupun nanti pada, hari Senin, atau Selasat, saya nanti akan upload di EduNext, yaitu video-video, apa itu namanya, video-video, Youtube yang perlu, video-video pembelajaran, yang perlu Anda akses dulu, sebelum masuk ke kelas. Kalau begitu, supaya tidak terjadi, sesuatu dan lain halnya, saya stop dulu recording-nya.